Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi semuanya di channel SJT TV Oke di kesempatan video kali ini kita akan membuat resep martabak menggunakan citrun ya guys dan ini dia guys citrunnya ya bentuknya seperti garam ya tuh Oke kita langsung saja ya guys ke resep martabaknya ya Oke guys ini untuk bahan-bahannya sudah siap ya di sini ada ini tepung terigunya ya ini saya akan pakai 250 gram ya dan ini gula pasirnya saya akan pakai 70 gram terus ini pewarna kuning mudanya saya akan pakai dua tetes ya terus ini citrunnya ya guys citrunnya ntar dipakai sedikit aja ya guys Oke terus ini airnya 300 mili ya dan ini wadah untuk mengadon kita timbang dulu ya tepung terigunya Oke guys sekarang kita akan timbang dulu ya tepung terigunya kita Nyalakan timbangannya Oke ini 250 gram ya 250 gram ini masih kurang nah ini lebih sedikit guys biarin ya nggak apa-apa Oke sekarang kita masukkan dengan airnya ya guys nah ini airnya jangan dipakai semua dulu ya kita pakai 250 mili dulu ya airnya Oke ini sudah 250 mili air ya kita aduk dulu guys guys ini tepungnya nah sekarang kita aduk dulu ya tepungnya guys kita aduk manual aja ya tepungnya ya 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 diaduk sampai kalis biar hasil martabaknya bersarang ya diaduk sampai kalis biar hasil martabaknya bersarang ya buah apabek aduk suara non nah ini kita tabok-tabok bisa adonannya guys kita aduk pelan-pelan aja guys jangan cepet-cepet ya oke guys ini adonannya sudah mulai kalis ya tuh kita masukkan gula pasir ya 70 gram Oke kita timbang guys untuk ininya gula pasirnya ya ini baru 40 50 60 sedikit lagi guys nah ini sudah 70 gram ya pasirnya Oke kita aduk lagi guys oke guys ini kelihatannya eh gulanya sudah tercampur ya tuh ini sudah mulai bagus ya adonannya udah mulai mengkilap ini bagus banget adonannya guys oke guys ini adonannya sudah kalis ya tuh mengkilap banget bagus kita tambahkan warna kuning muda ya guys 2 tetes aja kita aduk lagi oke guys ini adonannya sudah kalis ya oke guys ini adonannya sudah kalis ya oke oke guys ini adonannya kita istirahatkan dulu ya ini di fermentasi dulu sekitar 1 jam ya oke 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 kita tutup guys oke guys ini adonannya sudah 1 jam lebih ya oke sempurna oke oke nah itu remembrance ya maaf guys itu ada suara toke ya Oke ini pakai citronnya sedikit aja ya guys ini kita kesendokin dulu guys oke guys ini kira-kira segini ya untuk takaran citronnya ini kalau kebanyakan tertakut asam guys nah segini guys kita masukkan citronnya ya ini buat fungsinya buat mengaktifkan soda aja ya guys supaya hasil kuenya bersarang Oke sekarang kita aduk aja guys kita aduk lagi oke guys sekarang kita larutkan soda kuenya ya oke dan ini sisa air yang tadi ya guys yang 50 mili ini kita larutkan soda kue ya guys nah disini saya memakai soda kue kupu-kupu ya guys oke kita larutkan dulu guys soda kuenya ya dan ini untuk ukuran sodanya 1.4 sendok teh ya guys kita campurkan ke air yang sisa adonan ini ya kita masukkan aja soda kuenya guys kita aduk-aduk sampai larut ya guys oke guys ini soda kuenya sudah larut ya kita masukkan aja ini soda kue yang sudah larut ini ke adonan oke kita campurkan sedikit demi sedikit aja ya guys ya guys ya ya Oke, ini adonannya siap dicetak ya guys Oke guys, sekarang kita akan cetak ya adonan resep ini yang memakai citrun ya Ini kita takar 100 ml aja guys Untuk adonannya, kita tuangkan ke sini dulu ya Dan ini sebelumnya diaduk-aduk dulu ya tadi Supaya sodanya tidak mengendap 100 ml nih guys, ini Nah, sampai sini ya Ini sudah pas ya guys, 100 ml ya adonannya, kita cetak Oke, kita tes dulu ya ini untuk loyangnya Panas atau belum ya, kita tes pakai air ya guys Oke, ini loyangnya kita ciprat di air guys sedikit Nah ini loyangnya udah lumayan panas ya Tandanya itu airnya langsung mengop guys Oke, kita tuang adonannya guys Ini 100 ml ya adonannya Kita besarkan apinya guys Oke, ya adonannya Oke, ya adonannya oke guys jadi eksperimen resep martabak menggunakan citrun ini gagal ya martabaknya tidak bersarang ini martabaknya jadi bantet nah ini pertama saya citak menggunakan teplon yang besar ya bentar guys tuh ini martabaknya bersarang sebelah ya bagian sini ke bersarang terus bagian sininya bantet jadi ini gagal ya guys ke martabak menggunakan resepnya pakai citrun ini saya juga nggak tahu mungkin dari sodanya juga bisa ya dari loyangnya juga bisa dari pengapian juga bisa jadi ini banyak fakta guys untuk martabak ini terus saya juga cetak pakai cetakan martabak mini ya guys dan ternyata hasilnya juga malah jadi begini guys malembung begini ya hasilnya malembung dan bantet ini gagal juga ya oke jadi untuk resep kali ini guys gagal ya martabaknya tidak bersarang bantet guys ya mungkin next di video berikutnya kita akan bereksperimen lagi dengan eh resep martabak menggunakan ya bet ya kita akan coba ya Oke mungkin videonya sampai disini dulu terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye Sampai jumpa lagi